Halo Minasan, balik lagi bersama kita di channel Aliminasekay Mataram Kali ini kita akan membahas 95 peran yang pernah dijelaskan sebelumnya Dengan saya sendiri Jin Seikaze dan Mano Piyari Baik sebelum kita mulai, kita akan pelantar dulu intronya Selanjutnya, saya akan membacakan kita dari Sembilan Dewa Pesokan Lanjutannya disini ada kisah kaku atau menabi Disini kaku bisa disebut juga mujina adalah biju berbentuk tupah Kakinya juga bisa dibaca sebagai mujina, yaitu nama spesies dari Tupai Malus-malus kandang umat, emang Tupai bisa tepatnya Nah Nabi, dia berasal dari altar perlorbanan di pinggiran Nagoya Kaku mempunyai tujuh ekor yang kecil, yang kalanya para jicu Walaupun begitu, dia dilanjutkan pecik dan yang paling menyesok dari segi langsung Aku memburuk maksanya dari dalam tanah sepanjang waktu Yang pun dengan melaksakan dan mengunculkan bagian tanah Kalau maksanya mempunyai tujuh tempat di bulutnya yang sudah terbukanya Hah, bulutnya? Bulutnya! Bulutnya! Di atas tanah, dia bisa berubah menjadi atas Dan dia menggunakan tanah biar Tubuhnya warna biru Dalam Perang Sembilan Dewa, takut bertahun empat kali Dia mengalahkan atas toko Dan tiga kali melarikan diri dari Nyegomata Kishonade dan Yamatano Orochi Yamatano Orochi Yamatano Orochi Walaupun tidak berkata, betafidnya melarikan diri tiga kali dari empat kali pertahunan Walaupun tingkat cakra staminanya memiliki peringkat ketiga Betafidnya lebih mempertimbangkan kamu daripada pertahunan Mungkin disebabkan oleh kekurangan fisik, takdir tempat penyimpanan tanah yang kaku Dibuat di lubang di kemukaan dan di bakar ruang ksatria Kaku menjadi tanah wat berubah Dan ia dikalahkan oleh ksatria pemberani yang bernama Ikkyo Souci Yang menyebutnya dengan altar atau kuasaan Altar tersebut bekas dalam sekel tempat kuci tanah Kemakuan transformasi berubah budi tanah Biar sihir elemen tanah, simpon elemen tanah dewa tanah Asal, altar pengawanan bawah tanah di pinggir protokol Yang mata Loroji adalah biju dan bentuk daripada Ia memiliki mata bawangan merah darah, kamar ekor, dan kepala jendela Dibuatkan oleh akar jendela dan semak Dan memiliki kekuatan dari dunia Inggris, simbol kejahatan terlibat Setiap kepala Loroji menambahkan simbol, jibo, natu, kejahatan, teoris Dunia setelah kematian dan kematian Dan kekuatannya sebenarnya dari Loroji seharusnya tidak terlalu besar Dan memiliki kematian semua di dalam bumi Dan kekuatan bajunya, Loroji mengembangkan kekuatan kegelapan yang amat besar Sehingga membangunkan biju yang lain Dan menjadi harga Loroji mengalahkan Banyak biju tetapi dia di kalahkan oleh Kiwi Alasannya sederhana, kekuatan Kiwi tidak terbatas membuat sebuah lubang Pada pesan lagi yang terlalu emat dan selalu topi Tidak bisa menggoresnya sedikitpun dalam legenda Dia membuat sebuah lubang, tetapi dia membuat sebuah lubang Banyak tubuhnya lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar Dia lebih lemah dan lebih kematian Tetapi, review 186, sebuah keren berharga mencoba mengalakannya dengan kesalahan yang berhasil Dan prosesnya terlalu terterap pada Loroji Kalau membesar bukuatan sesuai Dan kekuatan 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 yang takdir Jawabannya, yang mata Loroji disetel dalam Loroji malu Yang mata Loroji menerima kekuatan dan kekuatan yang dikira-kekuatan Yaitu musuh perbuyutan dari Kelan Besar lagi Tunjuknya adalah membangkitkan mata Loroji kembali untuk menelamat dunia Sekali lagi, karena kekuatan yang mata Loroji bersumaya Dalam Kelan Besar lagi Karena penelus telah muncul sebagai salah satu jenius Dalam waktu sebuah tahun yang mana Dia bisa membangunkan makon Loroji-kamponnya akan mengukumkan Setelah proses ini selesai Maka tubuh jenius tersebut akan hancur dalam proses Men mandi tradis Kemampuan kekuatan kekuatan dan hati butterfly Beberapa dengan cara Mudah dengan kuat atau bahkan kekuatan 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 selanjutnya dari 1.09.10, disini ada QB, Air Force 9 QB adalah tuju dengan bentuk alat Air Force 9 dan buatkan nyamat sesuatu yang terbuka di seterahun alasannya kenapa dia sangat terlalu kamar bisa karena dia mempunyai camurin tidak terbatas pokoknya, karena sesuatu yang tidak amat saja orang ini, kuasnya berasal dari segel kamar, yang memiliki segel selama 100 tahun dengan nyamatan dengan roksi, segel itu menjadi kelelahan Tetapi Yumi masih bisa bertahan untuk Yumi. Dia juga licik dan kertas. Jalan-jalan-jalan sangat terlalu senis. Terlalu senis. Terlalu senis. Laku-lakuannya Yumi. Kalau saya lebih suka. Saya lebih suka. Yumi. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Terlalu kuat merah. Yumi melaporkan temen api. Yumi. Terlalu kuat. Leportnya. Leportnya. Moren character. Z. Bagaimana? Ya saya masih muda. Saya seleras berani. I- Hisi. Bila kita komana. Yang lima anda. Yang berlaku-laku. jadi bisa dipelakai atau pakai lalu bisa sering di mana mengerti jadi ini ketika pada keempat ketika memiliki layu yang lain yang lain pada takut sama kiwi kiwi berarti paling kuat ya kan di antara semua lagena, dipologi ini sama yang di animis sama yang diceritain dari kiwi nya nih bener aja dimana sih pak? maksudnya si apik ha? ya yang akan diberikan ini tapi kok ini bukan mas, ini game ya jadi kalau masnya gua sih ini cerita sudan dewa nya sama animi nya hampir hampir sama ya soalnya emang animi nya juga kan kiwi itu yang paling kuat ya memasai semua biju itu yang ada memasai memasai cerita animi nya itu kan biju yang paling kuat biju itu kan biju itu emang emang kuat yang biwa jadi saya mau nanya saya mau nanya biju itu emang yang kita pake sari ali baju oke sekian dari video kali ini emang pas yang ketiga lanjut oke ada yang tadi saya menarik jangan lupa untuk subscribe dan komen channel kita di animasi pengamaram sampai jumpa minat ya 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 Terima kasih telah menonton!